nah disini ada ikan ya ini enak yang kalau disini namanya ikan mayau ini panjang banget dan besar tapi nanti aku akan potong-potong jadi bahannya itu simpel cuma jahe sama daun bawang ya terus nanti terakhir itu ada kecap asin sama minyak panas jadi simpel banget ya kalau alat Chinese itu dengan dua bahan ini udah cukup yang pasti simpel dan mudah dipraktekkan Oke kita mulai ya harusnya apa itu ikannya itu harus dikasih sedikit garam ada sih yang yang sebagian juga enggak mau kasih garam enggak tapi kayaknya kalau ikan ini harus dikasih ya karena ini ikannya enggak enggak samsin ya maksudnya kasih merica sedikit gampang banget ya jadi nanti di saat setim itu ada rasanya yang ya seperti ini ini terus jangan lupa kalau mau nyetim ikan biar ikannya tetap lembut kita taruh sub-mifen sub-mifen itu tepung jagung ya jadi gampangnya seperti itu nah jadi nanti ikannya itu enggak terlalu kasar gitu terus karena aku ini posisinya mau aku potong biar enggak terlalu ini jadi aku pindahkan bisa aku potong ya ini enggak papa ini tepung-tepungnya nggak bisa dipanjangin bisa karena aku maunya versinya dipotong biar enggak terlalu dan kepalanya itu kalau kalau bisa itu dipilih jadi dua ya jadi dua biar enggak terlalu agak teras ya jadinya seperti ini misalkan kepalanya jangan sampai putus yang pasti seperti ini dan mulai ya bawahnya harus taruh apa kan nanti kan bikin sayur jadi aku selalu naruh bawahnya itu sayuran sedikit biar enggak lengket nah caranya seperti ini Hai pastinya jadi harus ikutin ini ya kelihatan jadinya seperti ini kan terus kita kaburin Hai karena kalau panjang piringnya kurang panjang ya karena Hai enggak punya piring yang panjang jadi seperti ini nanti ini disetim selama delapan menit habis itu kita kasih minyak panas sama kecap asin udah gitu aja yang pasti simpel dan sangat praktis ya nah kita mulai untuk steam ikan ya ikan yang harus tim harus panas ini panas steam selama delapan menit ya jangan dibuka oke nah ini minyaknya udah panas jadi aku akan buka tadi kan udah dimatikan kombolnya terus kita matikan kita taruh seperti ini terus tambahkan kecap ini ini khusus ikan ya jadi terserah kalian mau pakai seperti apa nah seperti itu udah selesai selamat menikmati